Intro Halo selamat pagi apa kabar Kali ini saya akan bercerita mengenai konsep orang bekerja Jadi yang namanya orang kerja pasti ujung-ujungnya cari duit nih Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup, sandang, pangan, papan Dan selebihnya biasanya orang kunci uangnya dalam bentuk aset Ada yang investasinya beli rumah, tanah, mobil, emas, dan lain sebagainya Dan dari hasil survei, banyak orang yang juga melakukan penabungan di bank Pertanyaannya, mengapa sih kok orang menabung di bank dan mengumpulkan aset? Buat apa? Pasti karena mereka semua punya impian Impian setiap orang ini kan bermacam-macam Dari survei kita ada 3 impian utama Yang pertama, mereka pasti mikirin masa depan pendidikan anak Terutama bagi mereka yang sudah berkeluarga, gak mungkin anaknya gak sekolah Zaman sekarang anak harus lulus S1 Kalau gak lulus S1, susah karena persaingan kerja Kalau masa depan pendidikan anak beres, kita mikirin masa depan hari tua Jangan sampai pas hari tua gak megang duit, ngeri Mau kerja juga sudah gak bisa kan? Nah yang ketiga, yang gak kalah pentingnya adalah cadangan dana darurat Kalau pas butuh, gak merepotkan orang lain Sekarang gini Untuk mencapai impian ini, paling gampang kita lakukan dengan cara menabung Bener ya? Sebut saja Pak Ali usia 30 tahun Nabungnya di bank nih Katakan Pak Ali menabung rutin tiap bulan sebesar 2 juta Bulan kedua Pak Ali nabung 2 juta Dan bulan ketiga nabung juga 2 juta Sampai kapan nabungnya? Ya tentu Pak Ali nabung terus sampai semua impiannya terwujud Ya kan? Tergantung impiannya apa Misal Pak Ali punya impian pengen pegang dana 1 miliar nih Ya tentu nabungnya sampai terbentuk saldo 1 miliar Kan gitu ya? Yang jadi permasalahan di bulan keempat Amit-amit gak minta nih Gara-gara seekor nyamuk saja Pak Ali bisa-bisa harus dirawat di rumah sakit Kalau biaya perawatan 10-20 juta Tabungannya akan habis nih Ini masih sakit biasa Kalau sakit berat gimana? Kondisi kritis Pasti sering denger ya Orang masih muda tiba-tiba kena serangan jantung Stroke, bahkan kanker Dan jika dokter minta disediain dana minimum 200 juta Dan dia kebetulan pas tidak ada uang tunai Terus gimana? Pasti larinya ke aset Punya rumah, mobil, emas, semua dijual ya kan? Kalau aset habis Tabungan habis Terus siapa nih yang sekolahin anak? Hari tuanya gimana? Satu persatu impian bisa terancam gagal Maka hari ini Saya akan seringkan sebuah solusi Yaitu dengan cara menempatkan dana di rekening PAA Nah misalkan bapak ibu nih Menyisihkan secara rutin per bulan sebesar 2 juta Bulan kedua 2 juta Bulan ketiga juga 2 juta Demikian seterusnya Di bulan keempat Amit-amit gak minta nih Ada kondisi harus masuk rumah sakit Uang bapak ibu ini aman Terus biar rumah sakit gimana? Akan di cover atau dibayari full oleh rekening PAA ini On bill sesuai tagian Bahkan meski tagiannya 1 miliar sekalipun Akan dibayar lunas oleh rekening ini Sesuai dengan kuitansi Dan jika ada kondisi kritis Bapak ibu tidak perlu jual aset Asetnya aman Karena rekening ini Akan kasih satu dana ekstra Sebesar sampai dengan 200 juta uang tunai Buat apa? Ya tentu bisa dipakai Untuk membantu biaya pengobatan Atau untuk kebutuhan lainnya Dan dasarnya lagi Karena nasabah terdiagnosis kondisi kritis Nasabah ini stop nabung Walau dia sembuh dari kondisi kritisnya Dalam artian Nasabah ini akan ditabungin oleh rekening PAA ini Secara otomatis Sebesar 2 juta 2 juta 2 juta Demikian seterusnya 2 juta setiap bulan Sampai nanti nasabah berusia 55, 65 atau 75 tahun Sesuai permintaan Tujuannya apa? Supaya nasabah punya saldo tabungan yang bagus Dan dalam jangka panjang Saldo tabungannya akan berkembang lebih besar Dibanding deposito di bank Suatu hari Saldo ini bisa dipakai untuk Memwujudkan impian pendidikan anak Buat dari tua atau yang lain Silahkan gak apa-apa Tujuan kita nabung memang untuk Memwujudkan impian ya kan? Nah demikian penjelasan sekilas Mengenai konsep orang bekerja Saya yakin Bapak Ibu setuju Bahwa menempatkan dana di rekening PAA Memberikan kesempatan yang lebih besar Supaya Bapak Ibu bisa Memwujudkan impian-impian masa depan Bukan? Nah hari ini supaya jelas Silahkan menghubungi saya Nanti saya akan Buatkan sebuah proposal Atau ilustrasi perhitungan Jika Bapak atau Ibu Membuka rekening PAA ini Uangnya akan bergembang Seperti apa sih? Kapan bergembang menjadi 1 miliar? Terus juga bisa dapat Perlindungan biaya rumah sakit Yang seperti apa? Silahkan menghubungi saya Di nomor berikut Terima kasih telah menonton video ini Selamat pagi Terima kasih telah menonton video ini